Discord, aplikasi yang sering banget kita pake kalo misalkan kita lagi mabar Entah kita pake voice chatnya, atau sekedar cheat chat dan nongki di komunitas di Discord itu, dan lain-lain Dan taukah kalian, kalo misalkan di Discord, itu juga ada banyak banget game-game yang bisa kita mainkan bareng-bareng temen Discord secara gratis dan tanpa perlu download lagi Maka dari itu hari ini, aku pengen nyobain game-game Discord itu seseru apa dan apa aja Dan sebelum kita mulai videonya, aku mau infoin kalian kalo misalkan kalian mau top up Steam Wallet, kalian bisa langsung top up aja di GOCP Platform top up game dan voucher untuk semua game yang ada di Indonesia Top up di GOCP ini udah pasti aman, terpercaya, dan juga resmi, jadi ya gak usah khawatir Selain itu, top up Steam Wallet di GOCP itu harganya murah banget Selain murah, pilihan pembayarannya itu juga lengkap banget, ada QRIS dan yang lain-lain Bagi kalian yang mau top up, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah Oke, kita langsung coba aja mungkin game yang pertama itu Dead by AI Aku gak tau ini apaan, tapi terlihatnya kita jadi ayam gitu dan ada robot-robotnya, aku gak tau ngapain ya Oke, kita disuruh milih hewan disini, ada yang pantatnya besar, ada yang perutnya besar Kita yang pantatnya besar aja gak sih Oke, ini dia gamenya, Dead by AI, game Discord pertama kita Dan kalo kalian liat disini nih, tuh kan, oh ini kayaknya bisa main di HP anjing Tuh, geraknya ini pake kursor co, eh pake kursor lagi, pake analog ya Huh, what is this bro? Confirm your scenario, kamu terdampar di kapal yang tenggelam Scenario incoming, kamu gak tau ini apaan, ada yang pernah main gak kalian? Jika kita terdampar di kapal tenggelam, apa yang kita lakukan? Pake Indonesia boleh gak sih? Bismillah Akhirmu telah dikunci Wang Kidi mencoba untuk Aku akan mengambil ban dan pelampung Lalu aku akan mengambil beberapa makanan pistol SOS Lalu aku akan lompat kaya dan bismillah Iya gak sih co, ngapain lagi anjir Ini ada jawaban yang paling tepat gak sih? Eh, bentar lagi Nih, bentar co Wah, ini pake AI gak sih? Wang Kidi mencoba untuk mengambil life jacket Beberapa makanan dan pistol Bukan pistol SOS bang maksudnya Mereka gagal Make life jacket nyanyi katanya Terus dia terpleset dan meninggal Saat Wang Kidi struggling Dan mengapung Dia pun tersapu oleh Ombak yang sangat berat Dan sampailah ke permukaan Wang Kidi Meninggal aku aja Ya begitu tadi game pertama Dan jujur aja aku cukup ames sama AI nya ya Karena pas aku ketik bahasa Indonesia Dia langsung bisa nangkep Dan diubah jadi bahasa Inggris di dalamnya Dan akurat gitu ya Walaupun bahasa Indonesia rada-rada Kayak gaul dikit gitu Gak yang baku Dan ini cukup seru sih ya Boleh gue misalkan main bareng-bareng temen lain gitu ya Game ini ranknya ada D S Oke game berikutnya ada Chess in the park Ini jujur aku pernah main Dan gara-gara ini Aku jadi Jadi ada ide buat bikin konten ini Chess in the park Ini harus pengen berdua nih Siapa yang mau buy one aku Apakah ada yang melawan diriku Halo Let's go Gua kagak misalkan main asli Bagus lah Gua juga ga bisa main soalnya Berarti ini kita bisa create speed joinnya Terlalu aku create dulu Terus disini Kita bisa Bisa milih Setnya juga Banyak banget nih Mampenya juga kita bisa pilih-pilih ya Wah ini bingungin ya Kalau kayak gini bentukan caturnya anjir Mara aku ga paham lagi Makan aja sih masih ada Lala Alamu Tulis aja sih your turn sih Bener sih Cuma ga bisa dipicik-picik Ngebak anjing Jelek 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 sih sudah kalau kayak gini impresinya deh Ya oke lah kalau gitu Ya begitulah game kedua Catur-caturan gitu Dan jujur aja sebenernya animasinya bagus ya Dan ada pilihan beberapa map sama variasi juga Tapi sayangnya Sering ngebak gini gitu Ga tau sekarang kalau sudah di update ya Tapi pas aku main waktu itu Ngebak-ngebak kayak gini Ga bisa jalan segala macem Jadi ya Haa kurang lah ya Oke dan rating untuk game ini Itu udah pasti dia ada di F Karena dia ngebak Dan mengurangi kenikmatan kita bermain gamenya tadi Ini game berikut kita Poker night Game para pejudi Hadal Aku jujur ga pernah main poker Jadi aku ga paham harusnya Oke Ini dia gamenya Ini ada emote-emote nya Oke Ini dia gamenya Bisa add bot Oh ada 2 mode ya Casual Dan showdown Eh aku ga paham co Ada yang ngerti ga main poker Aku ga paham main poker asli Coba call Apa nih call Call 10 dolar Press All in Menang kah Oke lah gitu ya gamenya ya Intinya kita bisa call Bisa vote Bisa rest Entah fungsinya apa Dan ngapain Aku ga paham Ya jujur aja Gua ga paham cara main poker Tapi kalo kita lihat dari animasinya Gitu ya kan Ini smooth banget Gitu Dan kayaknya kalo yang suka poker Kayaknya bakal suruh-suruh aja sih Tapi aku ga ngerti poker Jadi ya kayak B aja ga sih Aku bakal taruh game ini di B aja sih Aku ga paham co Game berikutnya Gartic phone Ada ternyata disini Oh ini bukan nebak gambar Beda ya Gambar Ini gambar Gambar Ini cuman Gambar for fun Oh Anjing rampas gibir toilet co Oh Oh ini deskripsikan Kok kamu bocorin gitu bang Aduh gimana Gue kok Kok bocorin gitu bang Gak jing Ini gambarnya co Apa cuaca Segala ada bir Jok Itu wakilin TV 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 Itu dia tadi gamenya Gartic phone Dan game ini sebenernya udah terkenal juga Dan mungkin banyak dari kalian yang tau Dan game ini ternyata Udah ada di Discord ya Langsung di Discord Tanpa perlu buka website lagi Dan bisa dimainin bareng temen-temen yang lain Dan yang tentu saja seru banget gitu Jadi kayak intinya Kita nulis kata gitu Yang mau ditebak apa Terus nanti mereka gambar Terus nanti kita nebak gambarnya di apa Terus digambar lagi Blah-blah-blah Gitu lah pokoknya Dan ya seru sih Seru banget pokoknya Aku gak bisa masukin di S banget Karena menurutku lebih bagus Data AI Jadi kayaknya aku bakal taruh tengah-tengah sih Aku bakal taruh tengah-tengah sih Antara S dan A Oke ini dia game kita yang berikutnya Crunker Strike VR VR Oke ini dia game berikutnya Crunker apa tadi di Discord Dan serius ini game FPS Cok Coba-coba kita play Kalau serius sih aku tepuk tangan sih Gila Game FPS Tanpa perlu download Di Discord Dan grafisnya lebih bagus Daripada game Unity Play Store Wow asik Cok Acai Aku baru tau ada game kayak gini Cok Let's go Oke ada skin-skin juga Ini bisa top up juga gini Cok Bisa nge-spin Bisa gacha anjing Game di Discord aja Yaitu gamenya Crunker Strike Dan gila sih Di Discord only gitu Tanpa perlu download Dan gratis Ada game tembak-tembakan seperti ini Yang gunplaynya juga aku suka ya Asik seru gitu gunplaynya Dan game ini tuh ngingetin aku Sama Arsenal Ya Roblox gitu Kalau kalian tau ya Kurang lebih mirip lah Mekanisme gunplaynya gitu Dan aku suka Seru sekali ya Karena aku juga suka game FPS gitu Jadi ya Oke lah Rating game ini Udah pasti lah Tentu saya ranknya ada di SD Oke ya ini udah game Discord kita berikutnya Save Shoutdown Ada 2 varian gameplay disini Vesus dan juga Score Attack Kita coba Score Attack dulu ya Kentang goreng Silahkan Kebakaran nih Tolong Anjir Sultan Presiden Sabar Pak Presiden Oke Ini Pak 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 Ladin dulu yang kaya-kaya Banyak duitnya nih Kita kasih tip banyak Tentu saya kan Biar aja kamu Oke lumayan lah ya Ya itu tadi Save Showdown Dan ini mirip-mirip Kaya Dinner Desk gitu Atau Apa namanya Overcooked ya Overcooked ya Jadi ya Kayak masak-masak Terus nanti ada orang pelanggan Masuk gitu Terus kita masakin Apa yang mereka mau Dan disembahkan Dikasihkan gitu Dan ini endless ya Kayak cuma banyak-banyakan Score doang gitu Tapi Cukup asik sih Dan online-nya Aku gak nyoba Mungkin co-op gitu Bisa bareng-bareng Bantuin kayak macam Overcooked sepertinya Mungkin kalian yang udah Ncoba online-nya Kalian bisa komen di bawah Tapi ya overall Cukup asik sih Dimainin Kemurutku Dia ada di A sih Food Party Sudah kasual Ada turnamen Kita coba kasual Hantu Enter the spirit world Floating through wall Wow Bisa tembus tembok Let's go Oke asik lah Ini asik lah Coba ya Kita tes ya Jadi hantu Iya anjing Tembus ya Bentar Yes Itu dia tadi Food Party Game mini golf Mini golf gitu Kayak macam Golf It Atau Golf Together Kalau gak salah namanya Dan asik ya Aku waktu itu pernah Main online sama temenku juga Di discord gitu Dan ya Balap-balapan gitu sih Dan disini juga Apa Yang bikin Ames itu Animasinya gitu loh Smooth banget anjir Sama level design juga asik ya Dan ada power up Power upnya juga disini Pokoknya Cukup seru juga sih Gila sih Surprisingly banyak yang seru ya Gamenya discord Ini game itu Ada di Ada di A sih Mau beli game di steam Tapi gak punya steam wallet Dan mau top up steam wallet Tapi bingung Mau top up dimana Tenang aja Disini aku bakal kasih tau Tempat top up termurah Steam wallet di Indonesia Yaitu GOCP Platform top up game Dan voucher Untuk semua game Yang ada di Indonesia Salah satunya ya Steam wallet ini Kalian bisa langsung cek aja Websitenya Dengan klik link Yang ada di deskripsi Dan kalian lihat sendiri Harga-harga Dari steam walletnya ini Men Dan walaupun murah Top up disini tuh Juga udah pasti aman Terpercaya Dan juga resmi Jadi gak usah khawatir Jadi top up disini wallet sekarang Di GOCP Linknya ada di deskripsi Di bawah Oke Kolonis Kolonis Bagi nermot Coba bagi nermot Ngapain ini anjing game ya Double click on the map For tips Ini game apa coq Ini game bule banget Anjing gak Tepam aku nih Gak pernah main aku coq Game gini anjir Kalian ada yang pernah main gak sih nih Thread wall Oh ini kayaknya yang di kiri nih Danunya Tutor-tutoralnya Jadi ini Karena ada nomor-nomor yang 10, 9, 8, 5, 6 kan Di gambarnya ini Nah Kita harus Mendapatkan Itu-itunya Dengan cara melepar dadu Kalo sudah terkumpul resourcenya Baru kita membangun Apa yang harus disuruh bangun Gitu kali ya Nih kayak gini nih Kita disuruh bangun city kan Nih udah terkumpul nih Dua gandum Dan tiga batu Sekarang kita disuruh bangun City Gitu Oke Udah Reach 4 point To win Oke Kita bangun rumah lagi Belum cukup ya Belum cukup Kita udah bisa bikin City lagi Kita upgrade ini Jadi city Kolonis Lagi-lagi aku gak pahamin Di game apaan Tapi Entah kenapa Kayak Kayak monopoli Tapi bukan monopoli Gitu Aku gak tau Gitu ya Mungkin kalo ada yang tau game ini Kalo bisa gak tau aku gimana Gameplaynya Cara mainnya di bawah ya Tapi jujur aku gak tau Dan ya Udah pasilah Game ini Bakal aku taro Ratingnya Di C The whiteboard Ini mah presentasi ya Si anjing Atau kalian Para penggambar-penggambar handal Gambar bareng Gitu kan di discord Nih 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 Liat nih Aku gambar Kalian tau gambar ini gak Ini gambaran Legenda Anjing Damn bro S4 Satria Let's go Whiteboard Kalo aku bilang Ini bukan game gak sih Ini lebih kayak Buat gambar-gambar Gitu Mungkin kalian yang mau presentasi Atau mungkin kalian ada Tukang gambar gitu ya Bingin collab gambar di discord Gitu Bisa juga Itu sepertinya Kayaknya bisa gambar bareng Sama temen discord ya Tapi buat kalian yang bukan Penggambar handal Seperti saya Ya kalian cuma bisa Coret-coret gambar Apa S S keren Atau gambar tit Ya oke sih Oke oke aja sih Ratingnya ini Udah pasti dia ada di B Game yang berikutnya Blessing Age Oke Guys join Oh iya keren aja Seru ini mah Bagi yang suka Uno ya Ini kalo misalkan 31 Boleh arus track Uno juga gak Gapet lo ya 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 Itu dia tadi gamenya Blazing Age Dan ini game Mirip banget sama Uno 99% mirip ya Cuma beda namanya aja Sama model kartunya Tapi cara mainnya Sama persis Dan ya bagi seseorang Yang sering banget main Uno Pas masih sekolah gitu Mainnya di jamkos ya Kalo gak jamkos main Ditempeling guru Aku suka sama Uno Jadi ya suka juga sama Blazing Age ini Dan seru juga Biserin mainin Maksimal 4 orang ya Karena ini untuk game ini Kalo versiku itu Tentu saja Dia ada di Tier S Ini game berikut kita Know what I meme Kayaknya nebak-nebak meme Yang kemungkinan Seharusnya kita Agak kurang-kurang relate Dengan meme-memenya Karena ini meme bule Kayaknya ini game Bisa buat kalian yang gak punya temannya Bisa main Melawan bot Tiba-tiba Pick the one you want to react Celebrity We all must do our part To fight global warming Also celebrity You're refrigerator When you come home With a fresh hole of grocery We all must do our part To fight global warming Also celebrities What a throwback Ui-nya sih aku suka sih Ui-nya jujur aja Ya oke lah Oke lah cukup lah ya Kalau aku ratingnya Yes ada di B sih Ui-nya yang bagus banget Seharusnya bisa di Tengah-tengah lah ya Tengahnya B sama A Kalau aku sih Bobel Bobel Liga Let's go Oh ada juga Mau strategi apa bang Zona aja sih Zona sih Eh keepernya mana co Lah 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 Cuma sih Oh kayak catur Ah gila-gila Raksan mengerikan aja Wow Wow terbang aku anjing Eh co On goal anjir Ya Ya Icaru No Icaru Eh nendangnya jangan ke kiri Algifari Gawang kita ada di kanan Teman Algifari Moser Moser Weis bagus banget nih Umpan ke aku co Eh goal guys itu Kenapa nih jadi bola Kok ini jadi bola pantai ya Chris Jasa macam-macam Chris Diam aja Chris Disitu guys Aku main goal Set Let's go Algifari I love you Algifari Bobelik Ya ini mungkin salah satu yang paling seru ya Ini mungkin masuk top 3 ku Game discord ya Karena memang seru banget gitu Bola-bolaan gitu Dan gameplay juga simple Tinggal kayak tarik gitu Kita mau lempar kemana orangnya Nanti Nanti itu ada hitungannya ya 3, 2, 1 Baru nanti terpencar semua Pum gitu Dan ini bisa banyak banget yang main Bisa 8 orang 4 lawan 4 gitu Dan seru sih Ada power up-nya juga Terus ada roll-rollnya Terus terah sih Mau ada roll-nya atau enggak gitu Kalau ada-gak ada keepernya juga Mau nyerang semua juga oke Tapi ya bahaya gitu Ya intinya keren sih Seru banget Seru banget Keren sih kayaknya nih Untuk episode ini Menurutku ada di Sekarang ada lane IO Oke ini udah game kita berikutnya Ini apa namanya Mudkulnya Bully yang Seni budaya kan ada juga yang ini ya Yang gunting-gunting Nah kayak gitu sih Kurang lebih Wow Ada demi-adu tadi co Let's go Banyaknya kita auto-win gak sih Ini bisa win emang ya Gila Sebanyak ini men Kita Ya gitu tadi Lan IO ya Dan ini kayak game-game generic Dot IO dot IO lain yang banyak juga di playstore Yang kayak juga mirip mini game-nya bully Yang pas seni budaya Yang motong-motong gitu Ya bahwa kayak gitu-gitu ya Gak jelek sih Dan gak bagus juga Biasa aja kalau menurutku Tapi ya udah Gitu gitu Untuk game ini Itu ratingnya ada di B aja Oke lanjut kita game berikutnya Sekarang Sketchhead Another game gambar-gambar lagi kah Dari discord Aku gak tau ya Classic aja ya Aku gak tau ini game ngapain ya Classic mode is a competitive battle Against your friend To see who best drawer Game gambar-gambar Ini literally gambar-gambar Literally gambar-gambar Gas mabar Coba gas mabar Gartic IO gak sih ini Iya ini Gartic IO Murah Bahasa Inggrisnya murah UI-nya UI-nya keren-keren sih Kalau discord ini Apa Elgifari Gambar yang bener ya Sketchhead Ya ini kurang lebih sama kayak Gartic Font Cuma bedanya ini versi bule Dan versi official discord ya Original discord Dan ya kelebihannya cuma satu ya Yaitu animasinya lebih fluid gitu Kalau yang ini Tapi ya ini bahasa Inggris gitu Kalau tadi kan yang sebelumnya Random gitu ya Bisa bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Jepang Segala macem Dan yaudah Kurang lebih sama sih Sama Gartic Font Karena bedanya Kalau aku kasih rating ini Dia ada di BB aja sih BB BB Color together Ini kayaknya game iklan Yang kita mainin dulu gak sih Cok Ikut ke kalian yang nonton Gak sih kemarin Yang game iklan itu Dan di discord Ternyata ada ya Dan yang paling penting Gak ada iklannya men Kayak lah ini game super gabet nih Atau mungkin game cocok buat Kalian perkenalkan warna Ke adek kalian yang masih bayi Jadi ini adalah warna ungu ya adek Dan kalau ini warna pink Pink tua Ini Santa Claus apa apa sih Santa Claus menelan manusia yang lain Yeay Yes color together Seperti namanya Ya ini Buat ngewarnain Ngewarnain gambar doang gitu Dan bisa warnain bareng Sama temen-temen kalian Ya ini mungkin cocok banget Buat kalian yang punya ponakan Masih TK gitu ya Untuk memperkenalkan warna itu Apa aja gitu Dan warnain bareng di discord Ini cocok banget sih Tapi untuk main sendiri Ya oke juga sih Misalkan kalian super duper gabet ya Ya karena B nya udah penuh Kita taruh di C ya C B nya udah hampir penuh Kita taruh di C aja lah Ya game seterusnya Tiga game seterusnya Ini game agak Membusankan ya Yang pertama ini game Apa namanya Huruf-huruf gitu Kita harus nyari huruf-huruf Yang ada disini Secara acak ya Dan ini bahasa Inggris Bukan bahasa Indonesia Ya sesimpel itu Terus game selanjutnya Game huruf-huruf lagi Dan lagi-lagi bahasa Inggris disini Dan game selanjutnya Game catur Jepang Game catur yang biasanya Dimainin si Kamaru sama Asuma Kalau malem-malem ya Ya gitu aja sih Jadi dan Kita masuk ke game terakhir Ini yang cukup beda Dan lumayan seneng juga Bobble Bass Oke Bobble Bass This is it Nye Anjir Eh Crash Bass Tau Crash Bass gak sih Crash Bass Teko poinmu banyak banget Nye 260 Pasal 90 Itu aku ngambilin yang ijo-ijo nya Hah iya kah Wih dapet bintang aku nye 300 Oh iya betul Betul Siapa itu dapet aku kah Eh 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 Bokeh siapa itu Chris Sandian Let's go Tipisnya coba Gareng dapet anjir Eh Liat gak sih Comeback boy Itu dia Ya begitulah Game nya ya Kayak Apa sih namanya Boom-boom card gitu Tabrak-tabrakan Dan Misinya Itu kita harus Dapetin kayak ijo-ijo Gem gitu Sama ada bintang kuning juga Disana Yang harus kita dapetin Supaya dapetin skornya Dan ini ya tinggi-tinggian skor gitu Dan Bisa main barang-barang juga Gitu ya Dan di satu stage itu Ada kayak 4 Ronde gitu Dan ya cukup Seru juga yang ini ya Ini rank nya ada di Dan itu tadi game-game discord Yang kita udah cobain Dan jujur aku Gak expect Bakal sebanyak itu Dan banyak juga Yang seru-seru ya Dan gimana Game discord mana Yang paling kalian sukai Kalian komen di bawah Dan lagi-lagi Aku infoin Buat kalian yang mau Top up steam wallet Gitu ya Kalian bisa langsung aja Top up di GOCP Karena disana udah pasti aman Terpercaya Dan juga resmi Jadi gak usah khawatir GOCP Solusi yang tepat Untuk top up Para gamers di Indonesia Jadi ya gitu aja See ya